Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak sekalian, Alhamdulillah Hari ini kita belajar kembali dengan Ibu Mai Nah, apa kabar semuanya? Sehat ya? Insya Allah semuanya sehat Nah, sebelum belajar, seperti biasa Kita harus membaca doa dulu Yuk, doa sebelum belajar Satu, dua, tiga Bismillahirrahmanirrahim Robi zidni ilman Warzubni fahman Ya Allah, tambahilah ilmuku Dan pertinggilah kecerdasanku Amin Ya Allah, kaburkanlah permohonanku Terima kasih yang sudah baca doa Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan hari ini Bermanfaat dan berguna Untuk semuanya Ya, anak-anak hebat Anak-anak soleh Coba sebelum belajar Setelah berdoa Bumai mau kita tepuk tangan dulu Tepuk anak hebat Ya, tepuk hebat Bisa apa tidak? Seperti ini Tepuk hebat Tepuk hebat Kamu hebat Semua hebat Bisa? Oke, sekali lagi Yuk Tepuk hebat Tepuk hebat Kamu hebat Semua hebat Terima kasih Anak hebat semua Ya, hari ini ya anak-anak Kita belajar Mengenai tema 4 Yaitu tentang keluarga Ya, sub-tema 1 Keluarga ku Anggota keluarga ku Nah, keluarga itu Ada yang tahu Apa sih keluarga itu? Keluarga itu apa? Keluarga itu terdiri dari Ayah, anak, dan ibu Ayah, ibu, dan anak Ada yang menjawab Seperti itu tadi Bumai lihat Bumai dengar suaranya Betul Jadi, keluarga itu Terdiri dari Ayah, ibu, dan anak Tapi sebelum kita bahas Lebih jauh lagi Ada lagu nak Tentang anggota keluarga Apa, Hayok? Siapa yang tahu? Nah, banyak ya Ada yang sudah Anak-anak sudah hafal itu Tentang satu-satu Aku sayang ibu Sudah hafal semuanya Dari TK sudah diajarin Terus kasih ibu Terus ada lagi lagu bahasa Inggris juga ada tuh Kalau bahasa Inggris sudah pada pintar Ya Yang lagunya bagaimana ya Bahasa Inggris ya One and one I love my brother I love my father I love my sister I love my mother Ya kan? Nah, sekarang Bumai mau ajarin Lagu yang pakai bahasa Arab Anggota keluarga Mau apa enggak? Mau apa tidak? Oke, mau ya Nih Seperti ini Tapi suaranya bumai Nggak merdu Anak-anak suaranya harus bagus Ya Bumai nggak biasa berjanyi Tapi bumai pengen ngajarin nyanyi dulu Sebentar Ya Misalnya Ini liriknya Tentang Apa ya? Balonku Ya Ab-abi adalah ayah Umi adalah ibu Aman artinya paman Amah artinya bibi Saudara laki-laki ahi Saudara perempuan uhti Nenek itu jadatun Kakek adalah jadun Yeay Lagu baru Pakai bahasa Arab Ya Mudah-mudahan Anak-anak bisa Nanti minta ajarin sama mama Ya Sekali lagi Ya Sekali lagi deh Biar cepat bisa Ya Pasti di rumah Udah ada yang suka panggil Umi sama Abi Jadi tau Ya Sekali lagi Ya Seperti lagu Balonku Balonku ada lima lagunya Liriknya Ya Satu Dua Tiga Sama-sama ya Abi adalah Ayah Umi adalah Ibu Aman artinya Paman Amah artinya Bibi Saudara laki-laki Saudara perempuan Uti Nenek itu jadatun Kakek adalah jadun Kakek adalah jadun Oke Anak-anak Terima kasih Yang sudah ikut bernyanyi dengan Bu Guru Nanti jangan lupa lagunya dihafalkan lagi Nah Nah Hari ini Kita mau belajar tentang anggota keluarga Tadi sudah Bu Mai singgung Di awal Anggota keluarga kita Anggota keluarga anak-anak di rumah Yang ada tinggal di rumah tuh Siap aja ya Coba sebutkan Satu ada Ayah Dua ada Ibu Kemudian ada Adik Ada kakak Nah adik atau kakak ini disebut Anak-anak Jadi Yang tadi anak-anak sebutkan tuh Anggota keluarga Ayah Ibu Dan anak-anak Itu disebutkan dengan Sebutan keluarga Inti Ya Jadi ada keluarga inti Nanti kita belajar Keluarga inti Dan keluarga luas Kalau keluarga inti yang tadi Ayah Ibu Dan anak-anak Nanti belajar lagi Pada tema yang lain Pada sub tema yang lain Keluarga luas Keluarga luas itu siapa Bu Mai? Jadi selain anggota keluarga inti Ada Siapa coba? Selain ayah Ibu dan anak-anak Ada Ya betul Kakek Ada Nenek Ada siapa lagi yang tadi kita Nyanyikan lagunya? Paman Kemudian Bibi Ya Ada juga Sepupu Dan keponakan Itu namanya keluarga luas Karena Karena sudah banyak anggota keluarganya Atau sering juga disebut dengan keluarga besar ya Anak-anak ya Nah Itu nam Nantian anak-anak Kita akan belajar juga Membuat Sil silsilah keluarga Sil silsilah keluarga Sil silsilah itu apa ya? Ada yang belum tahu silsilah Silsilah itu anak-anak berupa gambar Jadi menggambarkan anggota-anggota dalam keluarga tersebut Ya Nanti di buku Nanti di buku anak-anak juga ada Ya Di buku anak-anak nanti coba diperhatikan Silsilah keluarga Anak-anak nanti bisa membuat juga Setelah melihat di buku paket Ada silsilah keluarga Nina Di buku paket nanti anak-anak bisa lihat ya Buku paketnya ada silsilah keluarga Nina Di situ ada ayah Ayah Nina namanya bapak Bapak apa tuh? Bapak Budi Kemudian ada ibu Ibu Nina namanya siapa? Ibu Mita Jadi Pak Budi dan Ibu Mita adalah ayah Nina Nah Nanti anak-anaknya di garis ke bawahnya adalah Nina Yang pertama Yang kedua Anak keduanya adalah Adi Adik ini adiknya Nina Jadi anak-anak tahu Anak pertama adalah Nina Anak kedua adalah Adi Nah Anak-anak Dalam keluarga inti Nanti anak-anak juga akan belajar tentang Menyebutkan anak sulung Siapa ya anak sulung ya Ada anak sulung Ada anak tunggal Ada anak bungsu Anak sulung adalah anak pertama Ada di sini yang anak pertama? Ya coba angkat tangannya Siapa yang anak pertama? Ada tuh Ada anak pertama Namanya siapa ya? Namanya Kaira Anak pertama Bumai tahu Ada kaira kelas 1B Anak pertama juga Banyak ya Yang anak pertama ya Angkat tangannya Jadi anak pertama disebut dengan Anak sulung Ya Si sulung Aku anak sulung Karena aku anak pertama Kemudian Anak yang paling kecil Kamu biasa Menyebutnya Adik Anak paling kecil Sebutannya adalah Bungsu Jadi Anak bungsu adalah Anak yang paling kecil Tuh Jadi ada sulung Ada bungsu Ada satu lagi Tadi Bumai sudah sebutkan Anak tunggal Eh Bumai belum nanya Anak bungsu siapa Hayo Anak bungsu ada yang Anak bungsu Anak yang paling kecil Aku gak punya adik Aku gak punya kakak Kalau gak punya adik Dan gak punya kakak Gak bukan anak bungsu namanya Tapi Anak tunggal Anak tunggal Artinya Anak satu-satunya Ya Mengerti ya Mengerti ya Jadi Nanti Anak-anak Bisa membuat Sil-silah keluarga Anak-anak Di buku tulis Ya Nah Dari sil-silah keluarga itu Anak-anak akan tahu Siapa yang Anak sulung Siapa yang Anak bungsu Siapa nama Ayahnya Siapa nama Ibunya Ya Bisa dimengerti Alhamdulillah Nah Anak-anak Nanti Anak-anak bisa Mengerjakan Halaman 17 ya Latihannya ya Untuk sil-silah Keluarga ini Nah Dari sini Anak-anak Kita harus Bersyukur Mempunyai Keluarga Mempunyai Ayah Mempunyai Ibu Adik Kakak Kakek Nenek Semuanya Harus Bersyukur Bagaimana Caranya Bersyukur Caranya Bersyukur itu Anak-anak Harus Hormat Dan Sayang Kepada Keluarga Sama Sama Ayah Sama Mama Sama Abi Umi Harus Hormat Sama Adik Sama Kakak Harus Sayang Tidak 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 Boleh Ada Yang Suka Bertengkar Berebut Mainan Ya Nanti Kalau Kita Sudah Bersyukur Sudah Menghormati Sudah Sayang Itu Bisa Termasuk Dalam Sudah Masuk Kedalam Pelajaran PPKN Sayang Kita Belajar PPKN Tadi Sudah Belajar Bahasa Indonesia Sekarang PPKN Nah PPKN Tentang Rasa Syukur Tentang Pancasila Sila-sila Dalam Pancasila Pancasila Itu Ada Lima Pancasila Itu Apa Pancasila Itu Apa Dasar Negara Kita Negara Kita Adalah Indonesia Siapa Yang Sudah Hapal Pancasila Coba Dibaca Bumai Dengerin Pancasila Satu Ketuhanan Yang Maha Esa Dua Kemanusiaan Yang Adil Dan Berada Tiga Persatuan Indonesia Empat Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmah Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Dan Perwakilan Lima Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Nah Anak Anak Untuk Rasya Syukur Dan Hormat Juga Sayang Kepada Orang Tua Itu Nanti Termasuk Dalam Silah Pancasila Yang Pertama Apa Yang Pertama Itu Yang Gambarnya Apa Gambar Bintang Jadi Ketuhanan Yang Maha Esa Kita Bersyukur Punya Keluarga Punya Adik Punya Kakak Kita Sayang Kepada Mereka Semua Dan Rasa Syukur Itu Harus Diwujudkan Dengan Berdoa Mendoakan Orang Tua Ayo Siapa Yang Hapal Doa Sayang Ayah Sayang Ibu Coba Bumai Mau dengerin Depannya Apa Robi Zidni Ilman Hah Itu Oh Salah Ayo Apa Depannya Robi Juga Ya Betul Robi Kfirli Wali Wali Daya Warham Huma Kamar Wabayani Sohiro Pintah Ya Itu Termasuk Dalam Pengamalan Sila Pertama Dari Pancasila Yang tadi kita baca Ya Sayang Bersyukur Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang telah Memberikan Kita Keluarga Yang Mamah Yang Sehat Ayah Yang Sehat Dan Adik Juga Kakak Yang Baik Baik Ya Anak Ya Oke Anak Anak Itu tadi Kita belajar Tentang PPKN Terakhir Yang Akan Kita bahas Adalah Pelajaran Matematika Nah Dalam Matematika Kali Ini Kita belajar Tentang Bangun Datar Bangun Datar Itu Apa Bumai Nih Di buku paket Kamu Sudah Ada Bangun Datar Itu Yang kita Pelajari Ada Tiga Ada Segi Empat Ada Lingkaran Dan Ada Segi Tiga Ya Kalau Segi Empat Sisinya Ada Empat Ciri Ciri Sisi Itu Apa Sisi Itu Garis Yuk Kita hitung Yuk Garisnya Ada Empat Namanya Segi Empat Satu Dua Tiga Empat Jadi Karena Garisnya Ada Empat Sisinya Ada Empat Namanya Segi Empat Kalau Lingkaran Ada Sisinya Apa Tidak Ada Ada Garisnya Apa Tidak Ayo Siapa Tau Ada Apa Tidak Tidak Ada Tidak Ada Lingkaran Ada Apa Tidak Nih Garisnya Se Garis Lengkungnya Hanya Satu Yang Ini Segitiga Ada Berapa Sisinya Garisnya Ada Berapa Coba Dihitung Satu Dua Tiga Ada Tiga Jadi Anak Anak Yang Sisinya Ada Empat Adalah Segi Empat Yang Sisinya Ada Tiga Adalah Segi Tiga Kalau Ini Sisinya Hanya Satu Ya Pintar Coba Coba Sekarang Bumai Mau Anak Anak Melihat Di Sekeliling Kalian Kalau Kalian Lagi Di Ruang Tamu Coba Lihat Di Ruang Tamu Kalian Apa Yang Bentuknya Lingkaran Coba Dicari Yow Coba Dicari Yang Bentuknya Lingkaran Apa Ada Yang Ketemu Jam Dinding Lingkaran Bumai Pintar Terus Ada Yang Lagi Duduk Di Meja Makan Eh Nemu Lagi Bumai Aku Nemu Yang Ini Ini Lingkaran Iya Betul Jadi Piring Termasuk Lingkaran Ada Lagi Yang Menemukan Benda Lain Bumai Menemukan Satu Benda Karena Bumai Sedang Di Kelas Bumai Menemukan Ini Segitiga Ini Adalah Penggaris Kemudian Ada Lagi Yang Segitiga Ayo Banyak Yang Segitiga Ini Kalau Bumai Punya Ini Namanya Map Selain Map Apalagi Segitiga Empatnya Yaitu Kertas Juga Boleh Kertas Selembaran Ini Segitiga Empat Juga Kan Sisinya Ada Empat Satu Dua Tiga Empat Tuh Kan Ya 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 Nanti Dari Bangun Datar Yang Hari Ini Kita Pelajari Anak Anak Bisa Membuat Bingkai Bingkai foto Untuk Silsilah Keluarga Misalnya Dari Segimpat Untuk Hiasannya Boleh Terus Dikasih Lingkaran Lingkaran Pakai Origami Pinter Jadi Lebih Bagus Hasilnya Ya Anak Nah Nanti Untuk Pelajaran Matematika Bangun Datar Ini Anak Anak Boleh Membuat Bingkai Foto Keluarga Di Halamat Seratus Tujuh Latihannya Dikerjakan Juga Halaman 22 Dan 23 Di Buku Pakai Baik Anak Untuk Pelajaran Subtema Satu Tema Keluarga Kuh Hari Ini Sudah Selesai Insyaallah Nanti Kita Bertemu Lagi Jangan Lupa Nanti Siang Sholat Zuhur Jangan Lupa Cuci Tangan Sebelum Makan Jaga Kebersihan Pesan Bu Guru Mudah Anak Anak Selalu Sehat Selalu Semangat Setiap Hari Oke Kita Ucapkan Alhamdulillah Hirobil Alamin Terima kasih Sudah belajar hari ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih telah menonton!